selamat pagi salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khususnya warga bunaken dan umumnya rakyat indonesia sekarang ini saya berada di jembatan pulau bunaken tepatnya di ujung ya saya tertarik ingin membuat video mengenai bunaken story atau cerita mengenai bunaken ini adalah video pertama saya atau video perdana saya saya ingin menceritakan sedikit awal mulanya pembangunan jembatan yang ada sekarang ini yang saya berdiri ini dari ujung ini jembatan ini kita lihat ada kelihatan kota manado hari ini cuacanya agak mendung tapi tidak ter tidak begitu terang ya dengan cuacanya sangat mendung hujan tadi malam baik saya lanjut ke jembatan ini kalau saya berdiri dari sini maka akan kelihatan disana ada satu pulau yang kecil itu pulau nain pulau nain ini dikenal dengan wisata pasir putih kalau air surut kelihatan pasirnya dan wisata wisatawan berwisata di daerah pulau nain itu untuk melihat pasir putih di tengah laut kemudian di samping kiri pulau nain kemudian ada pulau Manteh Hage ini ada pulau Muna Ken kemudian disana ada pulau Selading yang terkenal dengan taman lautnya yang sangat indah pasirnya pasir putih terubuk karanya sangat indah jadi favorit juga bagi saya untuk tempat snorkeling disana baik kita lanjut ke jambatan ini jambatan ini dibuat pada tahun 2004 dan diresmikan oleh Bapak Wali Kota pada waktu itu tahun 2004 Bapak Wali Kota nya yaitu Bapak Wimpi Fredik ini dari 2004 sekarang pagar-pagarnya sudah sudah rusak tempatnya sudah rusak ini kelihatan pagar-pagarnya sudah rusak saya lagi menuju ke pantai ini dan jambatan ini atau jambatan ini pernah dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang sekarang ini itu Bapak Jokowi terbiasa dipanggil dengan Bapak Jokowi lagi menuju ke pantai ini ini pagar-pagarnya sudah jelas sudah rusak di setelah ini biasa awalnya ada pagar untuk melindungi wisatawan atau pengunjung atau lebih khusus ke orang Bunaken tidak berjalan-jalan di jambatan ini pada saat Bapak Jokowi datang untuk berkunjung ke pulau Bunaken dan beliau menyatakan kepada warga Bunaken akan ada perbaikan waktu kekuatan rumah dabaru dan beliau sangat ramah mendengar keluhan dari masyarakat Bunaken pada waktu itu kelihatan pantai Bunaken pulau Bunaken kampung Bunaken ada homestay-homestay kecil pantai dari arah sini kita bisa lihat ada bekerja di sana bekerja akan segera dimulai itu bekerja mengenai dermaga nanti yang disampaikan kepada Bapak Jokowi kepada masyarakat Bunaken ketika beliau mengunjungi pulau Bunaken ini di tahun kalau tidak salah itu 2019 sebelum covid dan sekarang sudah mulai mereka sudah mulai aktivitas pekerja di sana katanya mereka untuk mengambil sampel untuk mengambil sampel atau contoh saya tidak tahu bagaimana untuk apa karena pekerjaan saya pekerjaan saya bukan di proyek itu tapi sebagai teman wisata saya tidak tahu secara detail sampelnya untuk apa oke saudara-saudara sekarang lagi ini sementara jaman kita lihat ini kita lubang-lubang nah kita kita disini ini sangat terbahaya bagi wisatawan ataupun masyarakat luka gunakan jalan-jalan di jambatan ini sudah rusak dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jokowi yang membuat program untuk membangun dermaga baru oke saudara-saudara bangsa setan air terima kasih sudah menonton video ini jika tidak keberatan di komen di share dan subscribe video ini agar kami termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya mengenai gunakan story oke thank you selamat menikmati